Halo teman-teman, bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman semua dalam keadaan yang baik dan sehat. Di video kali ini, saya akan menyampaikan langkah-langkah untuk melakukan verifikasi identitas supaya nanti bisa menerima pembayaran dari Google AdSense. Sebelum melakukan hal tersebut, pertama saya mendapatkan email dari Google Payment. Di email tersebut, diinformasikan bahwa Anda harus memverifikasi identitas Anda. Kemudian, untuk isi pesannya, Anda harus memverifikasi identitas Anda untuk menerima pembayaran dari Google AdSense. Untuk menyelesaikan proses verifikasi ini, Anda harus memberikan informasi tambahan serta foto dokumen identitas resmi yang dikeluarkan pemerintah seperti pasport dan SIM. penting informasi yang Anda masukkan harus sama persis dengan informasi yang tertera pada dokumen identitas resmi yang dikeluarkan pemerintah. Jika Anda mewakili organisasi, informasi yang Anda masukkan harus sama persis dengan informasi pada dokumen yang Anda kirim terkait organisasi Anda. Proses verifikasi akan membutuhkan waktu beberapa hari selama proses ini berlangsung dan setelah verifikasi selesai, Anda tidak akan bisa mengubah nama di profil pembayaran Anda. Tips untuk mengirim dokumen. Jadi, sebelum mengirim, kita pastikan dokumen kita memenuhi syarat berikut ya. Foto seluruh bagian dokumen termasuk keempat sudutnya. Jadi, kita foto keseluruhan, jangan hanya sebagian. Kemudian, gambar harus dapat terbaca, fokus, serta tidak ada kilau dan pantulan cahaya. Dokumen yang tidak lengkap atau tidak jelas atau foto yang gelap atau buram tidak akan diterima. Untuk mencegah penyalahgunaan, kami mengizinkan upaya verifikasi dalam jumlah terbatas. Mengupload dokumen atau foto selain daripada yang diminta bisa mengakibatkan penangguhan akun. Oke, sebelum kita verifikasi, kita harus siapkan dokumennya ya, teman-teman. Di sini sebenarnya yang diminta itu kalau contohnya pasport atau SIM, tapi KTP juga bisa ya. Di sini saya akan gunakan KTP untuk verifikasi identitas. Jadi, kalau emailnya isinya seperti itu. Kemudian, kalau di YouTube Studio-nya, ada tulisan seperti ini ya. Nah, penting harap login ke akun AdSense Anda untuk verifikasi identitas. Langkah ini diperlukan untuk menerima pembayaran, mendatang, dan terus melakukan monetisasi. Kemudian, jika saya klik menu monetisasi di sini ya, menunya. Nanti akan muncul seperti ini. Menerima pembayaran tindakan diperlukan. Yang perlu dilakukan, konfirmasi informasi pribadi Anda. Nah, nanti ada tulisan selesaikan di AdSense. Seperti itu ya. Oke, kemudian kalau tampilan di Google AdSense-nya seperti ini. Jadi, ada informasi pembayaran Anda saat ini sedang ditangguhkan. Diperlukan tindakan untuk mencairkan pembayaran. Seperti itu. Jadi, di sini untuk penghasilan masih 0. Ini karena belum masuk ya, belum masuk ke akun AdSense. Jadi, penghasilannya bukan 0, sebenarnya. Kemudian, di sini juga dalam menu pembayaran diminta untuk verifikasi sekarang. Jadi, ada beberapa cara ya yang dilakukan oleh Google AdSense. Supaya kita bisa mengetahui bahwa kita diminta verifikasi identitas. Pertama, diberitahu lewat email. Kedua, diberitahu lewat YouTube Studio. Dan yang ketiga, diberitahu langsung di akun AdSense-nya ya. Kalau kita buka, ada informasi seperti ini. Nah, jadi setelah kita mendapatkan informasi tersebut, kita harus segera melakukan verifikasi supaya bisa segera menerima pembayaran. Dan untuk verifikasi ini, seperti yang tadi sudah saya sampaikan, membutuhkan waktu beberapa hari, mungkin dua atau tiga hari lagi. Nanti akan kita peroleh notifikasi apakah diterima atau tidak verifikasi yang telah dilakukan. Oke, teman-teman langsung saja ya. Untuk verifikasi bisa lewat, kita bisa klik dari email-nya, atau klik dari YouTube Studio-nya, atau bisa juga dari Google AdSense-nya. Seperti itu ya. Disini saya coba verifikasi lewat email ya. Oke, sedang loading ya. Mulai verifikasi. Nama resmi, disini saya klik nama resmi saya, Titin Aryani. Kemudian upload dokumen. Sebelum meng-upload, kita baca dulu ya informasi disini. Upload dokumen bukti identitas. Pastikan gambar dokumen yang Anda upload dapat terbaca dan mengikuti panduan upload dokumen. Dokumen bukti identitas yang dapat diterima. Surat izin meng-upload atau SIM, kartu tanda pengenal nasional atau KTP ya. Bisa KTP atau bisa juga pasport. Oke, teman-teman. Kita lihat panduan upload dokumen ya. Verifikasi identitas Anda untuk jenis transaksi tertentu yang menggunakan profil pembayaran Google. Kami mungkin perlu memverifikasi identitas Anda menggunakan informasi seperti nama, alamat, tanggal lahir. Kami juga dapat meminta Anda memberikan foto, tanda pengenal, atau bukti alamat. Mengapa kami meminta Anda untuk verifikasi? Kami melihat transaksi mencurigakan di pusat pembayaran Anda. Kami perlu meverifikasi informasi yang dikaitkan dengan akun. Kami memerlukan lebih banyak informasi untuk mematuhi hukum yang berlaku di Eropa. Cara kami menggunakan informasi Anda untuk melindungi Anda dari penipuan. Informasi pribadi dan dokumen apapun yang Anda kirimkan akan ditambahkan ke profil pembayaran Anda. Informasi pribadi dan dokumen Anda akan disimpan dengan aman dan ditangani sesuai kebijakan Google. Untuk mengirimkan dokumen Anda, untuk memverifikasi identitas Anda, ikuti petunjuk dan email yang Anda terima. Pastikan dokumen tersebut menggunakan nama depan dan nama belakang yang sama seperti yang tercantum di formulir dan profil Anda. Belum habis masa berlakunya, terbaca dengan jelas. Pastikan gambar yang di-upload dapat dibaca hanya dari dokumen, tidak buram, ada pantulan cahaya atau redup, berwarna, bukan hitam, putih, dokumen lengkap, dan dengan keempat sudutnya. Mengatasi masalah verifikasi, jika Anda menerima email atau melihat pesan error saat login ke pusat pembayaran, ikuti petunjuk dalam pesan tersebut untuk menyelesaikan masalah. Kami akan menghubungi Anda setelah meninjau informasi yang diperlukan. Seperti itu ya, kita lanjutkan. Kita tadi sudah ke tahap ini ya, kita coba lagi. Oke, mulai verifikasi nama resmi, upload dokumen, jadi sudah saya siapkan di sini ya. Saya upload ya. Setelah di-upload, berikutnya, bismillahirrahmanirrahim. Alamat. Ya, alamatnya. Sudah sesuai ya. Logi 5, nomor 5. Oke, setelah kirim. Verifikasi sedang berlangsung, proses ini akan memerlukan waktu beberapa hari. Kami akan mengirimkan hasilnya melalui email. Jika identitas Anda tidak dapat diverifikasi, kirimkan lagi dokumen Anda. Jumlah percobaan ini dibatasi. Oke. Seperti itu ya, teman-teman. Jadi, saya sudah mengirimkan verifikasi identitas. Kita tunggu 2 hari lagi kira-kira untuk melihat kelanjutannya. Oke, teman-teman. Tidak sampai 1 jam ya, mungkin hanya 15 menit setelah saya melakukan verifikasi dan upload dokumen KTP tadi ya. Ternyata saya sudah mendapatkan email kembali dari Google Payment yang isinya. Kita buka ya. Verifikasi identitas berhasil. Identitas Anda telah diverifikasi, silahkan login ke akun adsense Anda dan siapkan metode pembayaran utama jika Anda belum melakukannya. Keamanan dan privasi data Anda sangat penting bagi kami. Google menyimpan informasi Anda di server dan tidak pernah membagikannya kecuali dalam keadaan tertentu. Oke, jadi cepat sekali ya, teman-teman. Tadi, kalau sebelumnya tertulis beberapa hari, ternyata ini tidak sampai 1 jam, mungkin hanya 10 menit. Tidak sampai sepertinya. Ternyata sudah diverifikasi identitas saya. Seperti itu ya, teman-teman. Kita nanti akan lihat di Google Adsense-nya.